Halo semuanya aku melirin saya Peter Firia kali ini saya akan memberitahu tips-tips untuk kalian bermain game Aurora 7 ini aku sudah membuat video tentang gameplaynya kali ini aku akan memberi tahu tips-tips nah kali ini yang menurut aku yang paling penting adalah nih kalian kalian bisa cek di sini sebenarnya kalau apa-apa yang kalian butuhkan sebenarnya tapi menurut aku yang kalian butuhkan sebenarnya adalah pertama adalah karakter kalian sudah tahu dulu apa yang harus kalian naikin jadi misalnya nih kalian menurut aku saran aku adalah satu karakter area skillnya satu satu lagi karakter single Demek jadi dia tuh cuma Demek itu enggak cuma bagus untuk lawan satu satu lawan satu itu untuk Bos dan untuk lawan anak-anak kecil lebih enak kita pakai karakter-karakter yang mempunyai skillnya area tuh yang pertama dan yang kedua menurut aku adalah kita harus punya karakter yang bagus menurut aku kalian kan bisa awal-awal itu kalau kalian dapat yang kurang bagus lebih enak kalian harilor aja karena dia banyak kasih key nanti seolah-olah pernah buka sekali gratisan itu terus aku dapat lagi nih menurut aku kalau aku perhitung akan sih dia bisa dapat yang 3-4 kali bisa buka 10 ini jadi menurut aku worth it kalian main sejam kalian bisa kok bisa dapat sudah 30 ini kalau kalian kejadian dari emisi dan aku pun enggak ada ridem semua hadiahnya seperti ini kan hadiah kalian per map itu bisa dapat nih lagi kiki-kiki kalian bisa dapat banyak dia untuk dia awal jadi kalian bisa reload banyak kali dan menurut aku paling penting hidup berikutnya adalah nih joker joker nih karena harus harus kerjain menurut aku kenapa karena karena joker joker ini tuh bisa dapat barang-barang material untuk kalian level up siapa satu karakter nih Oh jadi dia harus banyak ini banyaknya nih lumayan nih dan yang kaguk dan yang kaguk juga aku dapat nah dari sana kalian sudah dapat material kalian di sini kalian bisa video-video online-online reward di minimal sehari ada tinggalkan lah 120 menit tapi kalau nggak bisa dapat saran aku sih sampai isi 90 aja karena kalian bisa ambil diamondnya nah berikutnya itu ya kalian naikin nah karakter kalian karakter kalian nah itu naikin dari apa dari upgrade-upgrade tanya gitu ya di demikian kita akan buka-buka juga nanti Oh ini banyak ini nah kalian akan dapat di sini kalian upgrade nih semuanya kalau bisa ekor-ekor ini kalian plus plusin lu semuanya plusin sampai nggak bisa dipersergi kalau bisa ini kan dia langsung otomatis plus sampai terakhir nah menurut aku ini sangat berguna sih soalnya dia cuma min dia bukan satu karakter dan satu ini tapi satu ekip ini untuk semua untuk tiga karakter di kalian kan sekali pakai itu tiga karakter biasanya langsung tiga karakter jadi kalian cuma itu ekipnya cuma ini jadi kalian bisa kita fokus naikin sampai mentok semua full dan berikutnya ya telegat menggaca nah aku akan menggaca disini kita lihat dulu barang yang bagus ini war ini bagus dia itu kalau kita lihat sih demager ya jarak dekat ini berikutnya lagi nih aku dapat tapi ya aku aku dapatnya SR itu bagus melaku untuk single target ini genis turnnya ini berikutnya ini rubah cakaran melaku rubah cakaran itu bagus ini magia ini mag ini mag juga karakter ya ini mag kebanyakan magia ya serangan jauh kebanyakan tapi oke kita coba-coba dulu ya kita fokus dulu dengan ini ada satu nih seru kenapa nih kita coba dulu pilih yang mana bagus tapi di tengah kita lihat dia dapat apa wah ada kejadian semua dong wah ada satu eh satu ini SR kayaknya kita dapat big bad oke R juga oh ini sama SSR mau cowok tapi suaranya aduh kita dapat SR dong dah kita bersyukur 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 oh jadi fragment semua dong ini tapi dia ada 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 tanda seru ah dapat kuning dong sehingga kalau dia tanda seru gitu bisa dapat kuning deh nah diganti deh wah beda nih ini kok bisa lagi gua dapat ada tanda serunya lagi oh enggak ya ada pancingan yang ini kok ada tanda seru terus tapi kita habis aja ya kini ya saya nanti buka-buka juga waduh sudah kaki diamo dulu nah kita lihat dulu karton yang kita dapat nah menurut aku kalau kalian sudah tahu kalian mau pakai apa kalian bisa naikin nih level nah dapat dari ini dari mana ini tuh bisa dapat dari kalian sering-sering grinding kalian di map itu lawan-lawan kalian di autoin aja kalau kalian tidak sempat atau ini untuk xpxp-nya seperti biasa untuk mempercepat nah dia tuh ada sp special skill yang kalian harus naikin jadi kalian harus tahu dulu kalau aku sih kayaknya mau tunggu tunggu dia naikin satu bintang dia akan bintangnya ya cuma satu kan dia naik satu bintang baru aku bisa kebuka yang nih str tapi setahu aku kalian bisa upgrade semuanya nih maka kalian bisa upgrade semuanya sampai habis kalau setahu aku ya ya setelah level kalian Max jadi kalian harus pentingnya naikin poin juga karena dia single damage jadi otomatis aku harus naikin dia juga kalau misalnya oh oh SP poinnya Regen ya berarti bukan dari luar musuhat apa jadi kayaknya dari sering kalian online deh dari generasi ini kalau udah nggak segala beda lebih dari ada sekiannya sama nggak kalau kalau mau aku sih Oh dia kalau dia bagus kalau bertemu dengan kawannya Oh ngetah-ngetah nanti serigala ini bagus kalau combo dengan yang gua pakai ini atau ini nih kalau kita lihat ya serigala ini kombo dengan yang cewek yang gua pakai nih nih dia mora bertambah ya tanker berarti ya tanker kita lihat dulu berarti kalian harus cocokin membershipnya juga nggak bisa sembarang-sembarang juga berarti nah berikutnya lagi menurut aku berikutnya lagi kalian mulailah kejar ini dan autoin karena gua lihat sih kalian kalau malas autoin kalian Sweep aja cari material cari level kalau bisa sampai kalau sudah mentok sudah tidak bisa lagi kalian itulah eh kalian baru lepeling 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 dia mapnya besar sih ini capture pertama capture 2 misalnya ini 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nah sini masih ada lagi sih dia kayaknya baru sebelas baru sebelas capture tapi dia bakal banyak lagi story-nya kalau kalian lihat nih dia ada bisa pindah map lagi nih ke map lain tapi masih dikunci karena level aku belum kan dia terlalu siap 7 berarti dia capture-nya sampai 7 nah kalian lepeling itu aja dulu mendokin yang awalnya terus cari uang banyak untuk kalian upgrade-upgrade dulu agar ikut sampai jadi dan kalian kalian naikin level level up ini untuk challenge challenge ini seharian aku tiap hari kalian kerjain jangan saya melupa kayaknya pasti hadiahnya lebih bagus-bagus nah ini barang-barang yang kalau kalian sultan-sultan ingin membeli tapi kalau untuk kalian free player bisa gak sih main nih bisa bisa karena menurut aku hadiahnya banyak-banyak banget nih hadiah-hadiah diamond ya game ini nggak pelit jadi kalian bisa dapat barang-barang cash dengan mudah itulah tips-tips dari saya semoga bisa bermanfaat kalian dan semangat kalian yang mulai bermain game mulai gerinding-gerinding lah game ini karena game ini yang sering main bakal kalah dengan yang mbak top up jadi kalian bisa imbangi juga dengan yang top up top up jadi kalian tidak perlu bilang ah ini petuin petuin nggak ini kalian bisa 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 seiman dengan mereka dengan sering-sering bermain game kalau kalian mau download bisa download di link description saya aku akan tulis link downloadnya dan registernya dan sekian dari saya semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian semua saya ucapkan terima kasih dan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax